Informasi anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Balek, Mas Sinton Pasaribu dan Arteria Dahlan menemui masa pendemo di depan gedung DPR. Di depan masa pendemo, Mas Sinton dan Arteria mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa. Mas Sinton juga menyatakan fraksi PDI Perjuangan tidak setuju dengan revisi Undang-Undang Pilkada dan akan memperjuangkan untuk mengikuti Undang-Undang Pilkada. Repisi Undang-Undang Pilkada akan melakukan represi terhadap teman-teman mahasiswa. Untuk itu teman-teman, kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitian yang sebegitu. Tidak semua ada di sini, mempaskan apakah akan ada revisi atau tidak cukup sampai situ? Temu PDI Perjuangan ini teman-teman saya satu fraksi. Dikana kata sama PDI Pak! Praksi kami akan memperjuangkan untuk repisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Tapi karena... Kita kawal bersama-sama. Kami cuma sendiri sebagai fraksi PDI Perjuangan yang memperjuangkan melakukan ketidakpetuan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Tentu kita kawal bersama-sama agar perjuangan kita agar perjuangan kita bisa berhasil. Setuju ya? Intinya, pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak JPR, kita tidak ingin menjadi ajang cover salah satu pihak, betul teman-teman? Betul! Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat. Betul! Ya, Pak, kita yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI mana? Mana janginan DPR RI? Teman-teman mengatakan ini agenda siapa? Ini kami ini datang, tadi diundang sama teman-teman lho? Ui. Teman-teman Ui untuk menjelaskan. Tadi teman-teman mengatakan apakah kita punya kapasiti? Kami-kami ini adalah anggota badan legislasi yang kemarin menolak. Lihat nggak? Dan teman-teman nggak usah khawatir. Ini kan pembahasan tingkat pertama. Ya kan? Ada tahapan. Ada namanya pembahasan tingkat kedua. Ya, yang di paripurna. Teman-teman pastinya pintar semua. Berapa banyak undang-undang yang sudah di pembahasan tingkat pertama tapi tidak jari ke tingkat kedua. Banyak kan? Banyak. 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 Sementara itu sederah unjuk rasa mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bandung, Jawa Barat berujung ricuh. Polisi melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan masa. Masa merobohkan pagar saat berupaya merangsek masuk ke gedung DPRD Jawa Barat. Bahkan sempat terjadi aksi pelemparan batu dan bom Molotov. Ke gedung DPRD. Polisi lantas melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air ke pengunjuk rasa untuk membubarkan masa. Akibat kericuan sejumlah peserta aksi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.